Nah ini kita lihat juga sini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya P.I. Mejing Jadi teman-teman sekarang ini saya berada di tengah kota Sintang, Kalimantan Barat Dan rencananya kita akan mengunjungi salah satu pemukiman warga Tionghoa Yang berada di tepian sungai Kapuas Jadi letaknya tidak jauh dari terminal kota Sintang Di situ kita akan menemukan beberapa kelenteng ataupun pekong yang berdiri berada di tepian sungai Kapuas Ikuti terus perjalanan saya seperti apa suasana pemukiman warga Tionghoa yang berada di kota Sintang, Kalimantan Barat Kalimantan Barat sendiri kita akan mengenal beberapa suku Termasuknya adalah suku Dayak sebagai suku asli yang ada di Kalimantan Barat Dan suku Melayu Namun kita juga akan menemukan beberapa suku pendatang termasuknya ada suku Jawa Kedatangan suku Jawa ini adalah bebarangan diadakannya program transmikasi di eranya Pak Soekarno ataupun Pak Soeharto Kemudian kita akan ketemu juga suku Madura Ada juga suku Bugis dan suku Tionghoa Untuk suku Tionghoa sendiri kedatangannya jauh-jauh hari sebelum zaman kemerdekaan Mayoritasnya mereka ini berada di kota Singkawang dan kota Pontianak Namun penyebarannya ada juga yang berada di kabupaten-kabupaten lain termasuknya yang ada di Sintang, Kalimantan Barat Tanah ada lagi Di sini tempatnya secuk ya Adem karena pohon ya Wah keren Ini namanya pekong apa? Udah tau lah gue ini Udah ada tau ya Ini kita masuk di pemukiman waga Tionghoa yang ada di Sintang Langsung disambut dengan pekong yang ada di sini Keren pekongnya Berada di pinggiran sungai Kapuas Kemudian kalau kita lihat ada pohon besar Kalau saya perhatikan ini pohon beringin Ya pohon beringin Tidak tau lah sini menyebutnya pohon apa Nah yang di depan situ itu udah dermaga Iya Sok ya? Dermaga itu ya? Dermaga atau? Dermaga pelabuhan gitu ya pelabuhan Sintang Yang terbesar kah di sini ya? Iya Sok Oh gitu Ini keren sekali Sok Ini kampung apa namanya? Kampung apa namanya? Sungai Durian Sungai Durian Kalau ini nama ininya? Nama apa? Pekongnya? Apa namanya? Pihara Pihara apa? Dewi Kuan In Dewi Kuan In Oke kita coba susuri Perkampungannya yang berada di Tepian sungai Kapuas Nah ini Ini ada pekong lagi di sini satu Tadi itu Pihara Dewi Kuan In Ini gak tau ini apa namanya Coba kita mampir dulu Numpang tanya Sok Tau gak? Kalau yang tadi yang disana kan Dewi Kuan In ya Pekong Pihara Dewi Kuan In Yang di depan situ yang dekat dengan Pohon apa namanya tuh? Pohon Beringin Kalau yang ini apa ini? Kuan T Kuan T Jadi ini banyak juga ya warga Tionghoa yang ada di sini ya Cia Warga di sini sama gak bahasanya dengan warga yang ada di Singkawang? Singkawang di sini bukan Bukan? Jadi kita bahasanya pakai bahasa apa? Bahasa kek ya Oh bahasa kek kita? Bahasa kek ya di sini Kek Oh sini kan bahasa kan? Iya Oh kek Berarti samalah Pontianak Eh Pontianak mana Singkawang? Hah? Singkawang kek Singkawang kan bahasa Singkawang? Kek iya Kalau sini bahasa kek Beda lagi rasanya Sama kan? Berarti kalau Singkawang kan kek Kalau sini kek juga Kok bahasa kek Singkawang? Kita bahasa Singkawang gak ada ya? Iya bahasa orang Haka di sana Oh Kalau sini apa ini? Haka atau apa di sini? Haka bukan Haka atau hoklo sini? Haka atau hoklo? Haka sini ya Berarti samalah dengan yang ada di Singkawang ya Singkawang juga Haka Oh Apanya? Beda sedikit Oh cengkoknya yang beda sedikit Tapi kalau dari kosa katanya sama ya Kurang lebihnya ya Oh gitu Haka So punya marga apa? Boleh tahu So? Marganya? Marga Siang ya? Siangnya? Siang apa? Fuh Kalau kamu C Siangnya sih? Siang ten Siang ten Oh gitu Kita kalau pas Bulan apa ya? Imlek itu bulan apa itu? Kalau pas Hari Raya Imlek Atau Cap Gomeh gitu Itu rame gak di sini? Di sini kalau ada Cap Gomeh kan? Cap Gomeh Cap Gomeh ya Kadang ramai Kadang ini Ada gak kayak tatung-tatung keluar gitu Diarak Sambil ditusuk-tusuk gitu Kalau yang di luar gak ada Kita yang di sini Di arah Ya maksudnya dibawa keluar gitu Jalan-jalan gitu Terus ditusuk Ini keliling jalan Oh sini aja Oh keliling pasar Oke So makasih ya so ya Saya lanjut jalan Jadi sebelahnya sungai ya Langsung ke sungai Kapuas ya Ini sungai Kapuas ya Lagi mulai kemarau ini sekarang Halo Kita orang Tionghoa juga? Iya Oh Dari suku apa? Haka atau Hoklo? Haka Haka Bahasa apa? Sake juga ya Namanya siapa? Hangwen Kalau marganya marga apa kita? Marga Po Po Sama dengan kakek Oh anaknya kah? Ini Paman Oh Paman Abang lopak Iya Jadi ini keren ya Tempatnya berada di tepian sungai gitu ya Kita boleh ke situ yuk lihat belakang Wah ini jalannya kayak gini Jadi kita kalau hari-hari Misalkan mau minum juga Pake apa kok? Air galon Air galon Terus mandinya? Kalau mandinya pake air nih Air apa? Sudut air kapuas Oh jadi kita di atas Di apa namanya rumah punya kolam gitu ya Mamar mandi Odrum Wah keren ya Langsung ke Sungai Ini sungai kapuas disini Ini tembusnya ke Pontianak Sebentar Ini sungai yang terpanjang yang ada di Ini di dunia kayaknya ya? Iya Termasuk ngahatam juga itu panjang Tapi kayaknya lebih panjang ini ya kok ya Sungai kapuas Wah itu ada ini apa namanya? Kapal Lanteng Pekong yang lanting ya Itu lewatnya mana itu kalau mau ke situ? Yang sebelah sana ya? Bisa lewat desanya Ada gak jalannya? Bisa kalau Kalau udah ke sana juga bisa Lebih emang dari sana Lepas sana bisa ya? Bisa Kau mau ngantar gak? Boleh Boleh yuk kita ke sana yuk Ini jadi di tepian-tepian apa rumah Di tepian-tepian sungai itu ada rumah-rumah Namanya rumah lanting ya Rumah lanting Rumah lanting itu masih dihuni itu Tapi mereka hidupnya di atas sungai Ini sampai ke bawah Bahkan ada pekongnya juga itu ada di atas sungai ya Oke kita coba ke sebelah sana ke pekongnya Wah ini rumah-rumahnya Jadi ada yang pas di tepian sungai Ada yang di pinggiran sungai Tapi ada jaratan itu Masuk daerah Sintang Bisa dikatakan Sintang itu kota terbesar kedua ke apa di Kalimantan Barat Atau setelah ketapang ya Kurang tahu Sintang besar juga sih Sintang besar kan? Iya Besar Ini pas lagi musim kemarau ya kok ya Pas jadi posisinya airnya turun gitu Biasa sampai sini ya kali ya akhirnya ya Oh sampai atas juga Sampai jalan Ini turunnya dalam nih Ini masuk di rumah lanting gitu Itu pasirnya nampak semua Begitu ya Itu mungkin di bulan apa gitu kali Sekarang dulu sih Sekarang jalan Sekarang jalan Ini pekongnya ada di atas sungai Maksudnya pekong di lanting Jadi ini bawah ini sungai air ya Ini bawah sini air Terus ini yang dipakai untuk supaya terapung itu pakai apa? Batang Batang kayu ini ya Batang kayu ini ya Oh pakai drom juga Wah keren di sini Wah keren di sini Ini masih berfungsi kan? Masih dipakai oleh warga sekitaran sini Iya Ini jadi pekongnya Kalau di sini karena lanting Kebanyakan untuk bangunannya itu pakai kayu ya Jangan Jarang ada lanting yang bangunan pakai apa namanya Semen itu jarang ya kayaknya Tidak ada Nanti bisa tumbang Dia masih bisa tenggelam gitu Nah ini kita lihat juga sini Boleh tahu kok Sebelumnya kalau misalkan warga sini Banyak kan juga ada kali ya Warga sini yang memakai jalur sungai Untuk pergi-pergi jauh Misalkan ke Pontianak gitu Misalkan bawa kapal gitu Termasuk Bandung gitu Biasanya dipakai untuk apa itu? Dulu sih memang motor Bandung yang bawa-bawa air Barang itu? Oh Sebelum ada jembatan-jembatan itu Sebelum ada jembatan-jembatan Sebelum jalan baru itu Oh Motor air semua? Iya Untuk ngangkut barang yang dari Pontianak itu? Berapa lama itu kalau misalkan kita Kurang lebihnya? Kurang paham? Semingguan Semingguan ya? Dari Pontianak ke sini kan? Oh iya Saya kemarin waktu itu Pernah denger cerita yang dari Sanggu Yang Pontianak-Sanggu aja bisa sampai semingguan gitu Lebih ya? Lebih ya mungkin ya? Nah sekarang kalau pakai motor Atau pakai mobil Paling sekitar Berapa? 8 jam kali udah nyampe ya? Ke Pontianak loh jalan baru Palingnya 5 jam 6 jam 5 jam 6 jam Itu udah paling cepet ya Yang orang cepet itu sekitar 5 atau 6 jam Tapi kalau saya jalan santai itu sekitar 8 jam Iya Jadi kalau misalkan seperti yang diceritakan tadi Misalkan warga sini Mau belanja mungkin ada tuku atau apa di sini gitu ya Seperti kita lihat pasar-pasar itu kan berarti belanjanya dari Pontianak kan? Yang pasar tadi itu Nah itu ngangkutnya dari sini Pas kebetulan di sebelah situ kan ada dermaga juga ya Mungkin nanti turunnya di situ ya Atau tempat lain ada? Enggak ada itu dermaga sekarang Itu dermaga dulu Kalau misalkan mau turun di mana itu? Misalkan motor air yang dari mana? Pontianak itu Memang di situ Di situ di dermaga itulah ya Perbalu itu Berarti dulu memang di situ turunnya Motor airnya di situ Kan pas deket dengan pasar ya di situ ya Jadi kayak gini Lalu-lalang mereka Sekarang juga masih banyak yang menggunakan itu Kapal-kapal kecil gitu Nah ini Coba lihat Nah itu Jadi kadang Kalau kita mau pergi ke sebrang Di sebrang itu kan Kalau nggak salah ada keraton itu ya Kita mau pergi ke sebrang Itu kita kan kalau bisa Kalau pakai motor kan harus nyebrang ke sana dulu ya Harus mutar ke sana dulu lewat jembatan Nah sekarang Kalau mau kita bisa juga menggunakan Itu tadi motor air kecil itu Dari sini ke sana gitu ya Pakai motor air Jadi lebih dekat Pakai apa namanya itu Kayak Johnson Tambang ya Tambang Tambang Namanya Tambang Tambang Speed Berapa itu kalau dari sini ke sana 10 ribu 10 ribu sekali jalan Kalau sana akan mutar jauh Nanti lewat apa Kantor Lewat jembatan Lewat jembatan Lewat jembatan Terus nanti sampai ke Mutar lagi Ada jembatan satu lagi Baru ketemu ini Namanya keraton Apa namanya itu Keraton Cintang Oke jadi itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan Suasana pemukiman warga Tionghoa Yang ada di daerah kabupaten Cintang Atau pas di tempat di kota Cintang Jadi disini ini sebagian besar warganya untuk Tionghoanya itu Tionghoa HK yang biasa menggunakan bahasa kek ya Kalau Tionghoa ada juga enggak disini Tionghoa ada paling pendatang Oh pendatang Jadi enggak terlalu banyak gitu lah ya Jadi mayoritasnya untuk sukunya disini Suku HK yang ber Dialek bahasanya itu pakai bahasa kek Gitu saja mungkin mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat Mohon maaf kalau misalkan ada salah satu kata Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton